Intro Di kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara inilah Turnamen Sepak Bola LPADKT KU Cup 2023 digelar Yang diikuti 2 negara Indonesia dan Malaysia dengan total 19 tim yang mendaftar Laskar Pemuda Adat Daya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat atau LPADKT KU KTKB Menggelar Turnamen Sepak Bola dengan total hadiah ratusan juta rupiah Serta merebutkan piala tetap dan piala bergilir Ketua Umum LPADKT KU Fendi Meru berharap dengan pertandingan ini Terciptalah bibit muda yang bisa mewakili krayan di level lebih tinggi Dan kita harapkan semoga pertandingan yang akan berlangsung itu Kita mensupport dan mengharapkan adanya bibit-bibit Atau pemain-pemain yang bisa dipilih untuk mewakili kita makan krayan di event-event berikutnya Sementara itu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Dan Lanut Anang Busra, Kolonel PNB Bambang Sudewo Berterima kasih kepada Ketua Umum LPADKT KU Fendi Meru Karena telah peduli terhadap kawasan perbatasan untuk mencari bibit-bibit muda Buat generasi mendatang Terima kasih sekali dengan Ketua Umum LPADKT KU KT KB Atas inisiatifnya yang luar biasa menggelorakan kecamatan krayan ini Dengan menggelorakan melalui ajang olahraga sepak bola Karena ini adalah akan menimbulkan energi positif untuk pemuda-pemudi kita yang ada di perbatasan Sehingga menambah tentunya rasa percaya diri dan semangat nasionalisme yang akan berguna kelak Untuk perkembangan kecamatan krayan sendiri Maupun akan menjadikan munculnya bibit-bibit baru Hingga harapan kami bisa event nasional maupun internasional 19 tim dari dua negara Indonesia dan Malaysia Merebutkan Piala LPADKT KU KAP 2023 Dengan total hadiah ratusan juta rupiah yang dimulai dari tanggal 16 Oktober hingga 28 Oktober 2023 Pertandingan ini bukan hanya merebutkan hadiah Namun akan ada seleksi pemain untuk mewakili kecamatan krayan di level yang lebih tinggi lagi Dari Nunukan, Masker Radiansyah, Ainews Melaporkan